Hasil Drawing, Badminton Olympia de Paris 2024 Cabang olahraga badminton akan berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 5 Agustus di Porte de la Chapelle Arena. Tunggal Putra Di Draw Tunggal Putra, terdapat 13 grup yang masing-masing grup terdiri dari 3 sampai 4 pemain, kemudian dari setiap grup hanya akan diambil 1 pemain yang berhasil menjadi juara grup untuk lolos ke babak knockout stage, atau babak 16 besar. Di Draw Tunggal Putra, pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting tergabung ke dalam grup H bersama dengan pemain tuan rumah Thomas Junior Popov dan pemain Amerika Serikat Howard Schuh. Sementara itu, pemain Indonesia lainnya Jonathan Christie tergabung ke dalam grup L bersama 3 calon-calon lawannya yaitu Lakshya Sen dari India, Kevin Cordon dari Guatemala, dan Julian Karagi dari Belgia. Selanjutnya, di babak 16 besar, pemenang yang berhasil menjadi juara grup akan bertemu satu sama lain, terkecuali untuk pemenang dari juara grup A, grup E, dan grup P yang otomatis melaju ke babak perempat final karena mendapatkan bye. Tunggal Putri Di Draw Tunggal Putri juga terdapat 13 grup di mana pemain yang menjadi juara grup akan lolos ke babak 16 besar. Di Draw Tunggal Putri, pemain Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tergabung ke dalam grup G bersama dengan Polina Buhrova dari Ukraina dan Treza Svabikova dari Republik Ceko. Secara head-to-head, Gregoria Mariska Tunjung belum pernah bertemu dengan calon-calon lawannya. Namun kemungkinan besar, Gregoria Mariska Tunjung tak begitu kesulitan untuk menghadapi Polina dan Treza. Dan berikut adalah Draw Grup K, Grup L, Grup M, Grup N, dan Grup P. Selanjutnya di babak 16 besar, juara grup dari masing-masing grup akan bertemu satu sama lain kecuali juara grup A, grup E, dan grup P yang otomatis melaju ke babak perempat final karena mendapatkan bye. Ganda Putri Di Draw Ganda Putri, terdapat 16 pasangan yang akan berjuang di Olympia de Paris. Dari ke-16 pasangan tersebut, kemudian dibagi ke dalam 4 grup. Grup A, Grup B, Grup C, dan Grup D. Kemudian dari masing-masing grup, akan diambil 2 pasangan dengan peringkat terbaik untuk bertanding lagi di babak knockout stage atau babak perempat final. Di sektor Ganda Putri, Grup A diisi oleh unggulan pertama Chen Qingchen, Jia Yifan, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Perli Tan, Tina Ahmuralitharan, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Grup B diisi unggulan ketiga, Liu Sheng Shu, Tan Ning, Ani Shu, Carrie Shu, Gabriela Stoefa, Stephanie Stoefa, dan Yong Ngating, Yong Pui Lam. Grup C diisi unggulan keempat, Nami Matsuyama, Chi Haru Shida, Kim So Yong, Kong Hye Yong, Tanisha Krasto, Ashwini Ponapa, dan Setiana Mapasa, Angela Yu. Grup D diisi unggulan kedua, Baik Hana, Lee So Hee, Sarah Thi Gessen, Maiken Fruergaard, Jongkolvan Kiti Tarakul, Rawinda Prajongjai, dan Margot Lambert, Anetran. Selanjutnya, di babak perempat final, pemenang juara grup A akan menempati slot nomor 1, sedangkan pemenang juara grup D akan menempati slot nomor 8. Sementara itu, pemenang dari grup B dan C akan diundi lagi untuk menempati slot nomor 3 dan 6. Dan untuk runner-up dari masing-masing grup, juga akan diundi lagi untuk menempati slot yang tersisa dengan catatan pemain yang satu grup di babak sebelumnya tidak bisa bertemu lagi. Ganda Campuran Di draw ganda campuran, juga terdapat 4 grup dan hanya 2 pasangan dengan peringkat terbaik dari masing-masing grup yang akan lolos ke babak perempat final. Pada sektor ganda campuran, grup A diisi oleh unggulan pertama, Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, Kim Wonho, Jong Na Eun, Tom Gikuel, Delphine Delru, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari. Grup B diisi unggulan ketiga, Di grup C, Unggulan keempat, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, Ye Hongwei, Lee Chia Sin, Tang Chun Man, Che Ying Suet, dan Matthias Kristiansen, Alexandra Boje. Grup D diisi unggulan kedua, Feng Yanze, Wang Dongping, Vincent Chiu, Jenny Gai, Chen Tangjie, Toh Ewei, dan He Yong Kai Terry, Tan Wei Han Jessica. Berikut adalah, Skema Draw, Babak Knockout Stage Sektor Ganda Campuran, yang mana skema Draw Knockout Stage-nya sama dengan Ganda Putri. Sementara itu, Draw Ganda Putra ditunda tidak jadi hari ini.